Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Penyanyi Datuk Sri Siti Nur Halizah memaklumkan dirinya telah dijangkiti COVID-19 buat kali kedua baru-baru ini. Menurut Siti, dia bimbang jangkitan COVID-19 itu memberi kesan kepada peti suaranya yang kini semakin membuli. Alhamdulillah, suara saya semakin pulih kalau saya menyanyikan lagu-lagu lama itu bunyinya lebih ringan. Ini memang proses yang sangat lama, saya rasa ada lebih setahun. Tapi sebenarnya, saya baru saja pulih daripada COVID-19 baru-baru ini dan ini baru saja habis quarantine. Alhamdulillah, setakat ini tak ada apa yang cuma batuk sahaja. Sebab itu sekarang bila kes semakin meningkat tuh, saya lebih berhati-hati katanya lagi. Berkara itu telah dikongsikan oleh Siti ketika ditemui di Mandis Uhuan dan apresiasi yayasan berjiwa serta pelancaran tambung sedekah subuh di Hotel Royal Chulan Kuala Lumpur hari ini tanpa Siti. Dia hanya mengambil masa selama 3 hari sahaja untuk bebas dari jangkitan tersebut dengan bantuan ubat-ubatan sampingan. Selepas saya tahu saya kenal hari itu pun, saya terus ambil vitamin, antibiotik dan habis quarantine dalam masa 3 hari sahaja. Bohonglah, saya tak risau sebab kita menggunakan aset suara. Jadi bila batuk bergak itu memang sesuatu yang sangat mengganggu saya. Pada awalnya, saya rasa sakit badan, sangat demam dan ini batuk. Harap cepat sehatlah dan tak ganggu peti suara saya jelasnya lagi. Pusenjen 4 hari ini, sekian dan jumpa kasih.